Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami, Zona Pengkel Untuk di video kali ini, ini ada Yamaha Viz Air atau F1 ZR Di video kali ini, kita belajar bersama-sama mengenal jalur pengapian pada motor Viz Air Nah, untuk pengapian Viz Air ini masih menggunakan pengapian AC Lain hanya dengan Jupiter, ini sudah DC Sebelum pengecekan, alangkah baiknya kita lepas semua soketnya saja dulu Biar untuk mempermudah pengecekan Nah, sebelum kita lanjut ke cek pengapian, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama kabel dari spool Nah, ini untuk yang pertama, ini ada kabel hitam leres merah ini dari spool Atau output dari spool Kemudian, ini ada kabel hijau leres putih Ini ground spool Kemudian, ini ada putih leres merah Ini kabel pulser atau output pulser Kemudian, ini ada kabel putih Ini kabel putih leres biru Ini untuk ground pulser Ini untuk ground pulser Nah, kemudian ini ada tiga kabel Ini ada warna hitam kuning putih, ini untuk kabel pengisian Atau jalur pengisian Nah, ini untuk kabel yang warna kuning Ini untuk jalur lampu dan kabel yang warna putih Ini untuk jalur pengisian Dan hitam ground Dan semuanya masuk ke kipro Kemudian dari kipro dibagi-bagi Ada yang untuk lampu-lampu Dan ada yang untuk pengisian aki Untuk sampai di sini Teman-teman paham Nah, kita lanjut lagi Ini untuk pengecekan jalur pengapian Ini yang kabel hitam leres merah Dan kabel hijau leres putih Untuk pengecekan kita gunakan Ini potongan kabel seperti ini Jangan menggunakan lampu Lain hanya dengan pengapian DC Kalau kita gunakan lampu seperti ini Dan kita digroundkan Dan diselah atau diengkol Pasti akan nyetrum Kalau nggak percaya, cobain aja Tapi jangan Takut kesetrum Ya, kita lanjut Untuk pengecekan kita Ini masukkan aja ke Ini kabel yang hitam leres merah Ya, kita konekkan Kemudian Kita praktekkan aja Ini ke bodi Dan diengkol atau di selah Tapi kabel yang hijau leres putih Ini harus nempel ke ground Atau ke bodi Dengan cara kita konekkan Kita sambung ke body Atau ke ground Kalau nggak nyambung ke body Di praktek-prakteknya nggak bakalan keluar api Karena spool belum Ngeground Kalau nggak Nah, ini di praktek-praktekkan ke sini Bisa keluar api Tapi sedikit susah Ya, kita konekkan aja Karena kalau udah dikonekkan Udah ngeground Karena udah dapat ground Dari CDI Ya, sebelum kita ngecek pengapian Kita lepas businya aja dulu Biar Mempermudah pengecekan Ya, langsung aja kita cek Kita engkol Ya, ini pengapian masih bagus Dan kalau semisal kabel yang hitam Leres merah nggak keluar api Berarti Sepul udah minta ganti Oh iya, disini ada dua kabel Ini kabel Dan kabel untuk netral dan top Ya, kita lanjut lagi ke Pengapian Nah, kemudian ini ada kabel putih Leres merah Dan putih Leres biru Ini dari Pulser Untuk pengecekan pulser Kita gunakan Ini untuk lampu LED Jangan dipraktekkan Kalau dipraktekkan ke bodi Nggak bakalan nyala Kita gunakan lampu LED Seperti ini Dan kita engkol Nah, itu kelihatan nyala Berarti ini pulser masih bagus Dan kalau ini lampunya nggak nyala Berarti pulser minta ganti Dan untuk mesin juga Nggak bakalan hidup Ya, kemudian kita lanjut Kita konekkan aja semua Nah, ini untuk kabel yang tiga Nantinya masuk ke Kipro Untuk jalur pengisian Dan untuk lampu-lampu Kemudian Ini untuk lainnya Masuk ke CDI semua Kita konekkan Jangan sampai keliru Karena udah ada pasangannya Karena ini Untuk kabel bodi Masih bagus Ya, kita konekkan semua Ya, itu udah Tersambung semua Kemudian kita Lanjut ke Jalur CDI Atau CDI Nah, nantinya dari sepul Kita lari Sebagian untuk masuk ke Kipro Ini yang kabel tiga Hitam, kuning, putih Kemudian yang lainnya Lari ke CDI Ya, sebelum Mengecekan Kita Lepaskan semuanya Soketnya aja dulu Biar Lebih mudah Dan Mudah dipahami Kita lepas Soketnya semua Ya, ini udah dilepas Ya, disini Masih sama Kabel dari sepul Nah, ini ada yang Hitam Leres merah Ini dari sepul Atau output sepul Kita konekkan Ke CDI Kemudian Ini Hijau Leres putih Ini ground Sepul Kita konekkan aja Ke CDI Kemudian Disini ada Kabel putih Leres merah Ini dari pulser Untuk output pulser Kita konekkan ke CDI Kemudian ada Putih Leres Biru Ini untuk ground Pulser Kita konekkan semuanya Ini ke CDI Nah, kemudian ini Untuk kabel Warna Nah, ini Orange Sama Hitam Ini output Dari CDI Kemudian yang Hitam Nah, ini yang Hitam Untuk ground CDI Dan Kabel yang Hitam Leres putih Ini untuk Kontak Kemudian Kita konekkan Karena Ini untuk Keluaran dari CDI Harus Sudah Kontaknya Sudah On Nah, ini Kontaknya Sudah jadi Karena Kabel Yang Hitam Kita Sambung Nah, untuk Pengecekan Pengapian Ini kalau Keluar dari CDI Sudah On Kalau tidak Dikontak Tidak 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 Hidup Kecuali Kabel Yang Ini Dicabut Ya, kita Cabut Aja Biar Untuk Bermudah Pengecekan Ini Tidak Usah Menggunakan Kontak CDI Dulu Ya, kemudian Kita Konekkan Aja Ini Output Dari CDI Ini Kabel Orange Sama Hitam Kemudian Dari CDI Lari Ke Kuil Nah, ini Itu Kelihatan Ini Yang Orange Output Dari CDI Kemudian Yang Hitam Ground Dari CDI Kita Konekkan Ke Body Kemudian Kita Cek Ini Yang Orange Kita Praktikan Ke Body Dengan Di Engkol Kita Cek Ini Karena Kabel Yang Hitam Leret Futur Dicabut Enggak 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 Ya, itu Kelihatan Keluar Api Berarti CDI Masih Bagus Nah, ini CDI Masih Bagus Kalau Di Sini Enggak Keluar Api yang kabel warna oranye berarti CDA minta ganti ya kita konekkan ke coil kemudian kita cek coil ya itu kelihatan apinya besar itu kelihatan berarti coil masih bagus kalau disini gak keluar api berarti coil minta ganti atau coil udah jelek kemudian kita lanjut kita ke busi ini seperti biasa diengkol dan busi ditempelkan ke mesin kalau gak ditempelkan gak keluar api ya itu kelihatan dari busi keluar api kalau dari businya keluar api berarti businya udah mati ya langsung aja kita pasang businya kemudian kita lanjut pengecekan ini untuk pemasangan busi harus kenceng kalau gak kenceng bisa bocor dan tenaganya berkurang bahkan gak mau hidup ya kita pasang kemudian kita coba cek hidupan sink nah itu kelihatan kontak ini tidak berfungsi itu kelihatan gak berfungsi karena kabel yang hitam beres putih ini dicabut kalau ini dikonekan pasti akan mati coba kita cek nah itu kelihatan mati karena kontak masih off sebenarnya kita on kan kita cek ya ini udah jadi semisal kalau pengapian udah besar jadi mesin gak mau hidup ini bukan dari pengapian kita coba cek dari BBM atau karburator ya cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat ya bila ada pertanyaan untuk masalah viser atau khususnya bagi pengapian silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya cukup sekian dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selamat menikmati